Intro Setelah aku mengetahui dibalik sejarah berdirinya Masjid Riat, Perjalanan keduaku kali ini, aku ingin mengetahui sosok pendiri masjid ini. Masjid yang hingga saat ini makmur dengan segala aktivitas dakwah keagamaan. Beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi, putra dari pengarang maulid Simtud Duror yang ternama. Beliau lahir di kota Segun Hadromaut, Yaman. Pada tahun 1311 Hijriah bertepatan dengan 1893 Masehi. Beliau adalah anak bungsu dari lima bersaudara, putra-putri Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Sebagai anak bungsu yang sangat disayang oleh sang ayah, pendidikan beliau langsung mendapatkan didikan dari sang ayah hingga memiliki hubungan dekat dengan sang ayah. Hubungannya sangat terat sekali Habib Ali al-Habib Ali ini ya. Jadi waktu kecil dia dikeluarga situ belajar sama ayahnya, belajar sama paman-pamannya, saudara-saudaranya yang juga ada di situ juga. Dan saudaranya itu ketika Habib Ali meninggal, dianggap saudara-saudara laki-laki seperti ayahnya, dan yang perempuan seperti ibunya. Jadi sangat dekat sekali hubungannya. Masa kecil Al-Habib Alwi di kota Sewun, beliau banyak belajar dan duduk dengan abahnya yang jelas. Dan juga banyak duduk dengan kakak beliau, Al-Habib Al-Habib Muhammad, dan juga beberapa para ulama di zaman itu yang ada di kota Sewun. Di antaranya Al-Habib Umar bin Hamid, Al-Habib Umar Mullahilah paman beliau, kemudian Al-Habib Muhammad bin Hadi, dan masih banyak yang lain. Dan di antaranya juga ada Sheikh Salmin Doman, itu juga seorang yang boleh dikatakan beliau adalah yang nganyomi, yang gendong, yang melihat. Kalau orang zaman sekarang yang namanya pendampingnya, kalau anak kecil lagi bermain itu yang dampingi, sampai kejalan raya. Memang terpaut jauh antara Habib Alwi dengan Ami Salmin Doman, datuk daripada Sheikh Hussein Doman. Al-Habib Alwi keseharian di kota Sewun banyak melakukan kegiatan ibadah, dan banyak ketika dapat uang dari kakaknya Al-Habib Muhammad, itu tidak dimakan sendiri, dia jajan. Dia berikan jajanan kepada teman-temannya, dan kebetulan teman-temannya ini adalah orang-orang fukorok. Orang-orang tidak punya, diberikan jajanan, uang itu kemudian dijajakan es, roti, kurma, permen-permenan, dan lain sebagainya. Yang penting mereka puas main. Ketika mereka bermain puas, dan mereka bertepuk tangan, dia tinggal berpulang sampai kemudian. Besok minta uang lagi, sampai kakaknya Habib Muhammad mengatakan, kemarin saya kasih uang, kenapa hari ini minta uang lagi? Kata Huba Khirijah, uang yang kau berikan itu dia sodakohkan kepada orang-orang fukorok. Tidak dimakan sendiri. Keseharian Habib Alwi hanya cinta dengan hal-hal seperti itu. Wadaidanuhu hubbul fukorok iwal masakini wadu'afa. Kebiasaannya cinta dengan orang-orang miskin, fukorok, dan orang-orang yang lemah. Itu dari mulai sejak kecil dididik seperti itu oleh abahnya. Habib Alwi tumbuh dan berkembang di lingkungan yang syarat dengan ilmu agama. Ayahnya adalah seorang pembesar ulama di zamannya. Hingga di tahun 1313 Hijriah, sang ayah wafat. Hal ini menjadi pukulan hidup terberat dari Habib Alwi. Hingga kota Seun menjadi asing bagi beliau. Dan beliau memutuskan untuk hijrah keluar dari Hadromot yang sangat beliau cintai. Hijrahnya Habib Alwi itu setelah ayahnya meninggal, Habib Alwi meninggal. Habib Alwi ini sering kelihatan murung. Dilihat oleh kakaknya, kakaknya perempuan. Yang dianggap seperti ibunya. Jadi maksudnya untuk menghibur Habib Alwi, Habib Alwi dikasih tahu supaya hijrah ke Indonesia. Di situ kebetulan di Indonesia sudah ada kakaknya. Kakaknya ada di Indonesia. Habib Ahmad. Jadi supaya terhibur. Di zaman Habib Alwi tidak ada anak-anaknya yang keluar dari Hadromot. Karena dia kawin, istrinya tinggal di Solo. Anak-anaknya di Solo. Dia lebih senang tinggal di Solo. Anak-anak yang banyak dari Solo. Di Solo. Walaupun ada yang di luar kota. Luar kota seperti saya punya ayah sendiri itu lahirnya bukan di Solo. Lahirnya di Garut. Tapi setelah ibunya meninggal, lalu ditarik sama Habib Alwi ke Solo semua. Selama di Tanah Jawa, Habib Alwi berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Seperti di Garut, di Jakarta, di Pekalongan. Dan hingga akhirnya beliau menetap di wilayah kekuasaan Keraton Kasunanan, Surakarta. Bahkan kediaman beliau tak jauh jaraknya dari alun-alun selatan. Beliau datang ke kota Solo yang jelas. Yang pertama adalah satu kota Solo belum pernah terjamah seorang ulama yang datang. Kalau kita lihat daerah-daerah di Indonesia ini kan pernah didatangi oleh wali somo. Seperti di Tuban, di Cirebon, di Gersik, dan lain sebagainya. Itu kan Surabaya. Banyak para ulama. Dan Jawa Timur terutama di Pasuruan, di Tanggol juga. Banyak para ulama. Jakarta apalagi. Ketika itu kota Solo banyak dihuni oleh orang-orang yang boleh dikatakan punya satu kepercayaan animisme, dinamisme. Kejawen lah. Orang mengatakan kejawen. Nah dari situlah kemudian Habib Alwi semacam terpanggil hatinya untuk datang ke kota Solo. Dan ini adalah lahan da'wah. Masa orang mau da'wah ada di lahan yang sudah empuk, sudah enak, nekmat. Tinggal saya nyemplung, datang, selesai. Tidak lahan da'wah adalah saya harus babat alas. Awalnya di kota Solo sudah ada seorang ulama besar, Al-Habib Mohsin bin Abdullah Segaf. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Dan yang banyak yang lain diantang. Dan juga masyayikh yang lain. Datanglah Al-Habib Alwi ke kota Solo. Di samping juga menyusul saudaranya yang kakak beliau, Al-Habib Ahmad. Di samping itu beliau punya jiwa terpanggil untuk datang ke kota Solo. Karena di kota Solo banyak suara-suara bahwa di sini adalah merupakan basis. Dan nanti basis-basis di mana orang di kota Solo ini adalah basis orang belum tahu tentang agama Islam dengan seutuhnya. Jadi kau punya perjuangan, kau punya tanggung jawab dan amanat. Mungkin kau di kota Solo. Apalagi kemudian dikuatkan dengan perjalanan Al-Habib Alwi menuju ke Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad ke kota Gersik. Kenan ada kitabnya itu. Layalil gadr fil akhbi anil Habib Abu Bakar. Itu kan ada kitabnya. Dan perjalanan Al-Habib Alwi itulah yang kemudian menguatkan Al-Habib Ali untuk semakin kokoh dia ada di kota Solo. Dan berdakwah di kota Solo dengan membangun rumahnya dan masjid Aryat ini. Dengan semangat juang dalam menyebarkan dakwah, Habib Alwi sangat peduli dengan pendidikan di lingkungan beliau tinggal. Beliau menginisiasi pendirian masjid Aryat dan sekolah pendidikan di halaman masjid Aryat. Saya kira cukup besar ya Habib Alwi ini. Karena dia buat majlis di Solo ini. Kalau ada seperti ayahnya, kalau ada perselisihan, sering diminta nasihatnya. Terus dia juga perhatian sama pendidikan. Sehingga mendirikan sekolah termasuk pendiri sekolahan di Ponogoro. Sekarang namanya di Ponogoro. Dulu namanya sekolah Robito Al-Alawiah. Yang umurnya sekarang ini sudah hampir mendekati 100 tahun mungkin. Sekolah di Ponogoro ya. Dulu namanya Rabito Al-Alawiah. Dia membuka majlis taklim. Buka majlis taklim yang berkembang sampai sekarang ini. Sangat penting. Anak harus sekolah. Tidak boleh anak-anak sekolah. Harus sekolah. Seperti kakeknya juga. Kakeknya buka pendidikan. Anaknya juga mengikuti. Kan kita harus mengikuti orang-orang tua kita. Al-Habib Al-Alawiah bahkan tidak hanya membiarkan anak-anak muda ketika itu hanya sekolah. Sampai beliau membangun satu waktu. Memilih satu waktu. Waktu itu beliau minta kepada orang tua-tua ketika itu untuk datang. Agar supaya anak-anak mereka yang sudah sekolah di pagi hari sampai siang. Jam 11 ketika itu sampai jam 12. Jangan dibiarkan hanya anak-anak yang hanya bermain di tegalan atau di alon-alon main layangan dan lain sebagainya. Antarkan anak-anak itu ke busid Riyad di Zawiyah. Kami akan sediakan teh, kacang, dan sedikit makanan snek yang kecil. Anak-anak boleh bermain, boleh tidak mendengarkan. Yang penting mereka bisa duduk. Kebedulan itu seperti itu. Bahkan jarang didapati memang apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang banyak majlis di mana-mana di kota Zulu. Di Habib Sheikh, di Habib Novel, di Habib Muhammad bin Hussein. Dan masih banyak yang lain. Tapi itulah kemudian awal terbangunnya itu. Ya tadi itu kebedulian Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad. Al-Habashi dibangunnya rumah di samping Masjid Riyad. Di sampingnya juga ada Zawiyah itu. Tidak hanya sekedar untuk menerima tamu. Tapi untuk ta'lim, untuk jirasah ilmiah, pembelajaran buat anak-anak muda, kalangan-kalangan orang tua. Al-Habib Anies dengan kecerdasannya, dengan multi-brilliannya. Beliau mengatakan bahwa banyak kaum ketika itu yang datang ke Masjid Riyad, di waktu sore mereka sudah menjelang untuk istirahat. Ketika itu sore. Habib Alwi zaman itu sore. Oleh Habib Anies dirubah menjadi siang. Jadi ketika mereka akan beranjak pulang ke rumah untuk makan siang, kata Habib Anies, jangan ke rumah. Datang ke Masjid Riyad, tak kasih sedikit snek, pakai roti, pakai teh, dengarkan kajian ilmu, setelah itu pulang sebentar. Setelah pulang, sembahyang duhur di rumah atau di masjid. Bisa sembahyang duhur di masjid. Setelah itu kembali ke tempat aktivitas kalian masing-masing. Ada yang ke pasar klewer, ada yang ke pabriknya, ada yang ke tempat kantornya, ada yang ke sekolahan, dan lain sebagainya. Setelah sukses membangun aktivitas dakwah yang makmur dengan ilmu, Habib Alwi juga sosok yang tak berhenti mencari ilmu. Di usia beliau yang sudah matang keilmuannya, beliau masih menyempatkan untuk mendapatkan ilmu dari para pembesar ulama yang berada di Jawa kala itu. Salah satunya adalah Habib Abu Bakar, asegaf Gresik. Bahkan kedatangan Habib Alwi ke Gresik sangat ditunggu oleh Habib Abu Bakar. Perjalanan Habib Alwi ke Gresik tertulis lengkap dalam catatan khusus yang berjudul Menjemput Amanah. Al-Habib Alwi sebetulnya sudah banyak ditunggu oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Anda melihat kisah Al-Habib Abu Bakar ini adalah seorang figur, seorang kutub ulama besar, walinya para awliya. Beliau adalah seorang karismatik, wali Allah yang karismatik, figur yang Masya Allah luar biasa, haibah, muhab, wibawah. Gak jarang dari ulamak di zaman itu kalau datang kepada Al-Habib Abu Bakar ngambil air wudhu. Supaya gak ketahuan apa isi hatinya. Karena tajam sekali pandangan batinnya. Habib Abu Bakar bin Muhammad, asegaf. ketika Al-Habib Alwi datang ke kota Gersiq, awalnya itu akan berangkat ke kota Gersiq, itu ditegah oleh Habib Fasir Haddad. Habib Fasir Haddad. Karena Habib Fasir Haddad tahu, kalau Habib Alwi ini datang ke kota Gersiq menyebut amanah, berarti umurnya tinggal sedikit. sedangkan kita-kita ini, kaum pemuda kebanyakan di kota Solo masih butuh figur seorang beliau, Habib Alwi bin Ali. Kalau beliau menyebut amanahnya Habib Abu Bakar, tanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Jadi makanya ditegah sama Habib Fasir Haddad, nanti Habib Bakar belum manggil. Pulang Sulu ke kota Solo. Hari kedua, nanti Habib Bakar belum manggil. Sampai yang kesekian kali, tiga atau empat kali, barulah Habib Alwi kemudian diantar oleh Habib Husin Haddad, Jumbang, untuk menjemput amanah dari Al-Habib Imam Abu Bakar bin Muhammad. Ketika itu Al-Habib Bakar mengatakan, saya sudah tunggu, sudah sekian lama. Kemana kau, ya Alwi? Al-Habib Alwi, saatnya sudah Allah Ta'ala takdirkan untuk datang kepada engkau, ya Habib Abu Bakar, dan saya ingin apa yang menjadi pitutur, nasihat, petuah, amanah yang engkau akan berikan, saya siap. dipeluk oleh Al-Habib Abu Bakar, dilepas. Wah, Masya Allah. Makanya kata Habib Husin, kalau pulang dari kota Gersik, harus mampir ke kota Jumbang. Karena saya ikut cium keningnya, Al-Habib Alwi. Semenjak kau bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, kau semakin terang, kau semakin hebat, kau semakin muhab, semakin wibawan, dan lain. Maha'Allah, cintanya mereka para ulama seperti itu, itu sandanya. Itulah keadaan di mana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Karena beliau adalah khazanah min khazanah al-ba'alwi. Lemari dari harta simpanan sadah ba'alwi ada di gudangnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Ada di budak beliau. Jadi setiap orang datang, gunanya dititipkan, ini amanah dari abahmu, ini amanah dari datukmu, kakekmu, ini amanah dari para salafmu. Maksudnya Habib Alwi bin Ali bin Muhammad al-Habashi. Di masa itu. Itu singkatnya seperti itu, Mas Berdas. Ya, itu istilahnya hubungannya pribadi ya. Habib Alwi sama Habib Abu Bakar, itu apa yang dibicarakan, kita nggak tahu. Tapi yang penting ada, kok bisa keluar sampai itu menjemput amanah. Pasti ada pesan-pesan dari ayahnya, dari Habib Ali, yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar, untuk disampaikan secara langsung. Ada buku, kitab, perjalanan Habib Ali ke Gersik. Di situ pun, ya nggak ada, nggak disebutkan. Amanahnya itu apa. Paling amanah ya, suruh mengikuti jejak orang tuanya, saya kira. Mungkin seperti itu. Yang dijemput oleh Habib Alwi, ya diantaranya, yang dijemput oleh beliau adalah amanah. Amanah itu sifatnya mungkin semacam kayak, rakom, rahasia, entah apa, walau alapau yang di dalamnya ya. Termasuk juga mungkin akhlak, atau mungkin juga perilaku keseharian Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habashi. Atau pengambilan sanat keilmuan, dari guru-guru beliau ke guru beliau, guru beliau ke guru beliau itu, jangan putus, hingga sampai Habib Alwi bin Ali bin Muhammad al-Habashi. Habib Alwi, sosok yang harismatik dan disegani, oleh banyak kalangan. Sosoknya mampu menjadi daya tarik para pecinta ilmu. Hingga di sebuah kesempatan keluarga, Habib Alwi melakukan perjalanan ke kota Palembang, untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Dan perjalanan ini, menjadi perjalanan terakhir Habib Alwi bin Ali al-Habashi. Habib Alwi ke Palembang itu, menghadiri perkawinan, menghadiri perkawinan dari anak, dari saudara susu-susuannya Habib Alwi. Habib Abdul Ghajir itu saudara susu-susuan. Dan ayahnya, ayah dari mantan laki-laki itu Habib Muhammad, itu anak dari Habib Umar, sebagai katibnya Habib Alwi. Jadi hubungannya sudah dekat dari jauh. Waktu menghadiri perkawinan, Habib Alwi diundang, Habib Alwi berangkat ke sana. Berangkat, tadinya mau ngajak, saya punya ayah, tapi Habib Alwi bilang, jangan kamu tunggu aja di Solo, karena ada saudara-saudara perempuan kamu di Solo. Selunjaga. Hadir perkawinan, mungkin juga berangkatnya itu kondisinya mungkin sudah agak berkurang. Sampai dia itu berangkat ke sana, sudah siap dengan kain kafan, dengan ini semua dibawa. Wasiatnya juga. Jadi dia berangkat ke Palembang, kemudian meninggal di Palembang. Meninggal di Palembang, di dalam wasiatnya, di antaranya dia minta dikubur di tempat yang sekarang ini, dulu di situ ada pohon korma. Dia minta dikubur di bawah pohon korma. Wasiatnya itu. Wasiatnya minta dikubur di bawah korma, cuma yang disampaikan itu, karena dulu tidak bisa telepon langsung, pakai telegram atau apa, jadi salah paham, pohon kormanya ditebang di tempat pohon korma itu. Ditanamin di situ. Perjalanan dulu kan tidak semudah sekarang. Dari Palembang, tidak ada pesawat langsung ke Solo. Jadi setelah disolatkan di Palembang, dibawa ke Jakarta. Ditaruh di Kuitang, habis dari Kuitang, disolatkan juga di situ, karena banyak orang yang mau nyolatkan, habis solatkan, terus diterbangkan ke Solo. Di Solo itu juga sulit, karena di Solo itu tidak ada lapangan terbang. Ada punya militer, punya awri, tapi dengan meminta izin, Alhamdulillah dapat kemudahan-kemudahan, sehingga bisa dibawa ke Solo. Sampai di Solo pun sulit. Di Solo bukan seperti di Jakarta, orang meninggal ditanam di halaman rumahnya bisa. Kalau di Solo tidak bisa. Jadi ada orang-orang mungkin yang tidak senang, tidak mau. dikubur di sini. Orang Solo itu gitu. Jadi di samping rumahnya saja, mobil jenazah ditaruh, kadang-kadang tidak mau. Lain kalau di Jakarta, kan banyak rumah keluarga depannya ada guburan. Di sini tidak ada. Jadi harus di pemakaman. Tapi Alhamdulillah ada bantuan dari salah seorang, di Yuslam. Bapak Yuslam Badres, termasuk tokoh di Solo ini, sampai akhirnya bisa terlaksana dikubur di sini. Sering kita dapatkan cerita Al-Habib Alwi, ketika beliau datang ke Palembang itu untuk kunjungan acara Walimah, Walimah Jogorsi, kemantan. Dari bangsa Al-Mulahela di sana, di kota Palembang. Beliau datang, itu tas yang beliau siapkan, itu bukan isinya baju, bukan sarung, bukan selendang ridak, tapi adalah kain kafan, kapas, kabur barus, peralapan untuk kematian. Kan aneh kan? Dibawalah oleh beliau sampai ke Palembang. Acara di Palembang, beliau kurang sehat. Sampai kemudian, beliau akhirnya disediakan kamar oleh keluarga Al-Mulahela, asegaf di sana. Lalu kemudian beliau sakit, dan dirawat agak beberapa lama di tempat itu, hingga akhirnya wafat. Wafat dibuka tas koper itu, isinya bukan baju ternyata. Peralatan kematian yang sudah disediakan. Subhanallah. Akhirnya beliau kemudian, ditajihis janazahnya, dipersiapkan di kota Palembang sana, dimandikan, di kafani, disolatkan, dan kemudian ditaruh di dalam peti. Yang sudah dipenuhi dengan tanah. Disolatkan, lalu kemudian diterbangkan ke Jakarta oleh Habib Ali Kuitang. Diterima oleh Habib Ali Kuitang. Di Kuitang sana. Karena amanatnya Habib Ali Kuitang. Ya Alwi, sepulangnya kau dari Palembang, jangan kemana-mana, ke sini. Habib Ali mengatakan, tidak, saya akan pulang dari Palembang, menuju ke Kota Solo, saya akan mampir ke Kuitang. Bahwa semua itu amanat betul-betul dijalankan. Jadi yang datang bukan, bukan, apa namanya, Habib Ali yang masih hidup, tapi Habib Ali yang sudah menjadi janazah. Disolatkan di Palembang, disolatkan di Kuitang, dan kemudian diterbangkan sampai ke Kota Solo dengan pesawat TNI. Pesawat tentara nasional Indonesia ketika itu. Sesampai di Kota Solo, kemudian disolatkan kembali di Masjid Aryat. Janazah seorang ulama besar disolatkan di tiga tempat. Di Palembang, di Kuitang, di Kota Solo. Dan subhanallah dengan ribuan, bahkan dengan banyak itu yang pengunjung pentakziah yang mengantarkan janazah Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habashi. Di malam Jumat itu, di tanggal 20 Rabiul Awal, tahun 1955, 1952-53. Masihi. Inilah sosok Habib Alwi yang selalu dikenang. Bahkan peninggalan-peninggalan beliau masih terjaga hingga sekarang. Dakwahnya tersebatas ceramah di majelis ilmu. Akan tetapi, dakwah dengan kegiatan sosial pun tak luput dari perhatiannya untuk mengembangkan kehidupan madani di lingkungan Pasar Keliwon, Kota Surakarta. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum diungkap dibalik sosok Habib Alwi. Esok kita akan membahas tokoh-tokoh yang lain dalam menyusuri jalan mereka sebagai jejak ulama. Saksikan episode berikutnya dengan mengenal lebih jauh sosok putra Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi yang tidak pernah berjumpa dengan ayah handanya yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsi untuk menyelami jejak ulama di kota Surakarta setiap minggunya di Nabawi TV. Habib Alwi itu rindu dengan anaknya Ahmad ini. Dia bilang sama Habib Muhammad. Ya Muhammad saya rindu dengan anakku Muhammad. Tolong anakku Ahmad ini dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia sama Habib Muhammad. Pamannya. Diongkursi naik kapal. Sampai di Malaysia atau Singapur karena masih dalam menjanjian Belanda itu waktu Indonesia. Tidak boleh masuk ke Indonesia. Ditutup Indonesia. Terima kasih.